Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kondisi konsumsi BBM subsidi melonjak tinggi bersama dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Beban anggaran subsidi tahun 2023 bisa bertambah jika tidak ada penyesuaian harga BBM maupun tambahan anggaran subsidi pada tahun ini. Penjelasannya akan disampaikan oleh Anggi Hasibuan. Anggi silakan. Baik, terima kasih ya gan. Tentu kondisi kenaikan harga BBM ini tidak disukai oleh kita semua. Pemerintah menyebut jika tidak ada penyesuaian harga ataupun tidak ada tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun ini maka akan menimbulkan efek buruk ke depannya. Kondisi BBM kita saat ini akan kami gambarkan ulang dari harga Pertalite terlebih dahulu. Misalnya, nah ini akan ada data pemirsa, ini adalah Pertalite. Jadi untuk Pertalite ini harga di masyarakat adalah Rp7.650 per liter. Dengan ICP-nya di Rp105 dan kurs dolar di Rp14.700, maka harga Pertalite seharusnya di angka Rp14.450 per liter. Artinya harga Pertalite saat ini adalah 53% rakyat Indonesia yang menggunakan. Ini mendapatkan subsidi Rp6.800 per liternya. Cukup tinggi ya. Kita lanjutkan. Ini mobilnya kita keluarkan dulu. Untuk solar, kumirsa, harga jual eceran dari Pertamina ini adalah Rp5.150 per liter. Ini artinya harga solar jauh di bawah hanya 37% dari harga realnya atau keekonomiannya. Dengan dolar Rp14.700, maksud saya Rp14.700 dan ICP di Rp105, ini harga solar di Rp13.950 per liter. Sehingga sebenarnya masyarakat dan seluruh perekonomian ini mendapatkan subsidi 63% dari harga keekonomiannya atau harga realnya yaitu Rp8.800 per liternya. Kita lanjutkan. Kita bergeser kali ini ke Pertamaks. Bahkan Pertamaks saja pemirsa ini mendapatkan subsidi Rp4.800. Bahan bakar yang seharusnya dikonsumsi mobil-mobil bagus yang pemiliknya adalah orang yang mampu harga real dan harga keekonomiannya seharusnya diangkat Rp17.300 per liter. Ini pun masih banyak kita lihat mobil-mobil bagus yang masih cari yang lebih murah dengan memakai Pertalight. Nah selanjutnya untuk gas LPG 3 kilo. Konsumen saat ini membeli harga gas itu di harga Rp4.250 per kilonya. Jadi kalau mengikuti harga keekonomiannya maka seharusnya kita semua ini membayar per kilonya adalah Rp18.500. Tapi kan kenyataannya ini di subsidi pemerintah sebesar Rp14.250 per kilonya. Jadi setiap membeli 3 kilo LPG berarti konsumen ini mendapatkan subsidi Rp42.750. Besar sekali. Jadi kalau ada yang komentar melihat data-data ini loh kok ini kan bisa gitu kenapa sekarang nggak bisa dan harus naik. Jawabannya adalah karena pada saat itu APBN memiliki kemampuan untuk subsidi dan mendapatkan win for profit Rp420. Namun sekarang situasi subsidi untuk APBN terhadap energi ini berbeda. Ada faktor kenaikan harga minyak dunia dan juga peningkatan konsumsi. Kita lanjutkan ya. Nah ternyata subsidi pemerintah ini justru yang nikmati adalah orang kaya. Angkanya juga fantastis. Seperti di sebelah kanan saya nih pemirsa. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dari total pertalait yang disubsidi dengan nilai Rp93 triliun kepada masyarakat. 80% atau Rp80 triliun ini dinikmati oleh masyarakat kelas menengah. Nah saya yakin deh mudah-mudahan penonton disini tetip. Jadi mobilnya yang pakai Ron 92 atau termasuk mobil bagus ya tetap pakai pertama gak ikut-ikutan pertalait ya. Nah solar juga begitu. Jadi nilai subsidi-nya mencapai Rp143 triliun. Ternyata 89% atau Rp127 triliun itu dinikmati justru oleh dunia usaha dan juga orang kaya. Memang sebenarnya ada juga sih ya gitu ya yang orang masuk kategori tidak mampu yang masih bisa menikmati subsidi ini. Tapi porsinya kecil sekali. Nah kuota pertalait 23 juta kiloliter 15,8 juta kilo yang menikmati adalah orang kaya. Hanya 3,9 juta kilo yang dinikmati masyarakat terbawah. Kemudian untuk solarnya sendiri kuotanya adalah 15 juta kiloliter. Hanya 1 juta kiloliter yang dinikmati kelompok tidak mampu. Nah kita lanjutkan. Nah ternyata dari anggaran subsidi dan kompensasi energi saat ini kita sudah mencapai di 502. Ini datanya pemirsa ya. Jadi 502,4 triliun itu angka tepatnya. Angka ini membengkak dari APBN awal di 152,5 triliun rupiah. Jadi kalau kita breakdown datanya subsidinya sebesar 134 triliun ditambah dengan kompensasi 18,5 triliun rupiah. Anggaran sekarang subsidinya naik 208 triliun dan kompensasinya naik 293,5 triliun rupiah. Pemerintah mau tidak mau ini sepertinya memang harus menaikkan subsidi untuk menahan hantaman dari luar negeri. Supaya masyarakat tidak kaget dan tidak terdampak ke ekonomi kita. Nah hal ini pemirsa terjadi karena kenaikan harga dunia. Serta juga karena perang Ukraina-Rusia yang membuat kacau distribusi pangan dunia juga. Sehingga pemerintah harus meredamnya dengan menaikkan subsidi dan kompensasinya sebesar 349,9 triliun. Ini berarti 3 kali lipat lebih dari anggaran awal. Nah kita bergeser lagi. 502 triliun ini besar sekali pemirsa untuk anggaran subsidi. Jadi kalau Anda masih merasa angka ini biasa-biasa saja. Saya coba ilustrasikan di sini. Ini adalah datanya untuk kalau misalnya 502 triliun bisa dibangun ini ada 3 ribu rumah sakit. Bayangkan besar sekali ya. Kemudian sekolah dasarnya ini bisa sampai di angka lebih dari 227 ribu. Lalu kalau dibangun tol ini panjang sekali. 3 ribu kilometer. Berarti ini sudah bisa kalau ada duitnya segini langsung jadi tuh yang namanya tol Sumatera ya. Kemudian juga puskesmasnya di angka 41 ribu. Jadi ini besar sekali. Nah kenaikan harga BBM ini tentu akan memberatkan dan bukan menjadi opsi yang menguntungkan sebenarnya dari sisi politis. Untuk mengurangi dampak penyesuaian harga BBM, pemerintah resmi mengalihkan dana subsidi BBM sebesar 24,7 triliun rupiah menjadi bantuan sosial atau bantuan tambahan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ada 3 jenis bantuan sosial yang diberikan. Bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga sebesar 600 ribu rupiah per kepala keluarga. Kemudian juga bantuan sosial upah sebesar 600 ribu rupiah kepada 16 juta pekerja. Dan juga ada subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah. Jadi kenapa harus ada bantalan seperti ini? Karena supaya dampak kenaikan harga BBM nanti, kalau nanti sudah naik, ini tidak terlalu membuat rusak daya beli masyarakat juga. Nah, jadi Menteri Keuangan Pemirsa Sri Mulyani juga menjelaskan tekanan global ini membuat beban masyarakat meningkat, khususnya yang berasal dari pangan. Terlihat dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kenaikan harga pangan yang signifikan dan trennya atau diprediksi akan terus berlanjut. Untuk menjaga APBN saat ini, pemerintah tidak akan mencabut subsidi, namun menyesuaikan untuk mungkin perlu untuk dipertimbangkan untuk adanya penyesuaian. Demikian penjelasan saya seputar dinamika kebijakan BBM. Saya kembalikan ke rekan saya, Kevin. Kevin, mudah-mudahan Kevin juga sudah memakai Pertamax, ya Kevin? Iya, Anggi, saya sendiri menggunakan Pertamax alasannya simpel, supaya kemudian mesinnya awet. Tapi saya juga masih menanti-nanti nih, apakah betul Pertamax ini bakal naik ke level 16 ribu rupiah per liter atau tidak? Kita nantikan bersama. Terima kasih, Anggi Asyibuan atas informasinya.